Pertarungan pemilihan gubernur Sumatera Utara kian panas. Apalagi setelah nama Basuki Jaya Purnama atau Ahok di gadang-gadang juga bakal bertarung di Pilkada Sumut untuk melawan wali kota Medan sekaligus menantu Presiden Jokowi Dodo, Bobi Nasution. Bobi pun merespon, bagus jika Ahok disebut-sebut maju di Pilgub Sumut. Bobi bilang, kontestasi Pilgub Sumut bukan perihal siapa lawan siapa, namun lebih kepada siapa yang ingin memajukan Sumatera Utara. Pak Tegak Ahok, Pak Bukum Maju itu, saya selalu sampaikan kita bukan mencari siapa lawan siapa ya. Saya bukan mencari, kita di Pilgub ini atau Pilgada di Sumatera Utara bukan siapa melawan siapa. Saya selalu sampaikan itu, ya kalau memang itu memajukan Sumatera Utara, siapapun yang mencalonkan, dan di partai apapun silahkan. Sementara menyoal nama Ahok yang disebut sudah mendapat tugas dari partai, politisi PDI Perjuangan Ciko Hakim mengungkap, hingga saat ini PDI Perjuangan belum memberikan penugasan definitif kepada Ahok di Pilgub Sumut dan calon kepala daerah lainnya. Memang belum ada kepastian dari PDI Perjuangan untuk bukan hanya Pak Ahok, tapi juga untuk calon-calon kepala daerah yang lain, atau bakal calon kepala daerah yang sudah mendaftar, baik itu dari luar maupun dari internal, kami belum memberikan penugasan yang definitif bagi siapapun untuk maju di 545 Pilgada seluruh Indonesia. Merespon wacana Ahok yang maju di Pilgub Sumut melawan Bobi, Ketua DPD Gerindra Sumut tetap percaya diri, nama kadernya Bobi Nasution jadi calon potensial, apalagi keberhasilan Bobi sebagai wali kota Medan. Kami sebetulnya bagus ya bahwa kemudian banyak tokoh-tokoh nasional, misalnya Ahok juga katakanlah maju di Sumut. Pilihan bagi masyarakat Sumut kan menjadi lebih banyak gitu ya. Tetapi tentu kami tetap sangat percaya diri, Bobi adalah salah satu calon paling potensial. Mengingat beliau sekarang sebagai wali kota Medan, untuk diketahui Medan itu hampir 20 persen pemilih di Sumut itu ada di Medan. 1,8 juta gitu ya. Dan keberhasilan beliau di memimpin kota Medan, itu dirasakan betul oleh masyarakat di Medan. Sama dengan Gerindra, Partai Amanat Nasional sebagai salah satu parpol pengusung Bobi juga mengaku tidak takut muncul nama Basuki Cahayapurnama atau Ahok di Pilgada Sumatera Utara. Kita? Oh iyalah, pasal kita takut dengan Ahok kan. Kalau di Jakarta mungkin Ahok kuat, kalau di Medan kan siapa tahu. Kan ini baru nih wacana masuk, narasi. Dan belum ada juga kan keputusannya, apakah memang benar-benar Ahok masuk di sana. Yang jelas di Medan itu, sekarang calonnya itu, maksud saya di Sumut ya, calonnya itu kan ada Bobi Nasution, ada Edi Ramayadi yang sudah keluar namanya nih, kemudian ada Musa Rajeksa, kemudian ini muncul lagi dari perjuangan mungkinan Ahok gitu. Ya tentu kita merasa bergembira, ada alternatif-alternatif, opsi-opsi yang akan kita dorong di Sumatera Utara. Selain nama Ahok dan Bobi, sebenarnya sejumlah nama beken pun, seperti Edi Ramayadi yang merupakan Gubernur Sumatera Utara 2018-2023, serta Musa Rajeksa yang biasa disapa Ijek, yang merupakan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018-2023 pun, tentu juga siap bersaing memperebutkan kursi Sumatera Utara 1. Tim Liputan, Kompas TV. PDI Perjuangan tampangnya sudah mulai ambil ancang-ancang, mendorong Basuki Cahaya Purnama atau Ahok untuk melawan menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, di Pilgub Sumatera Utara 2024. Bagaimana membaca peluang Ahok maju di Pilgub Sumut? Kita bahas bersama pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara, Bang Indra Fauzan. Bang Indra, selamat sore. Selamat sore, Mbak Sendi. Bang Indra, DPD-PDIP Sumut kan sudah meminang Ahok untuk maju, kemudian juga sudah bilang siap nih untuk melawan dinasih politik, artinya bisa dibaca memang sengaja ya, PDIP sudah siap mau melawan Bobi? Ya kalau dilihat siap nggak siap, tentunya ini menjadi peluang PDIP ya, pertama karena mereka juga punya peluang untuk mengajukan kandidat sendiri dengan 21 kursi di Sumatera Utara. Yang kedua, mereka tentunya harus mencari ya, mencari figur-figur yang dianggap pantas atau seimbang dengan Bobi Nasution, karena bagaimanapun saat ini Bobi Nasution kan figur yang cukup menjual, sangat menjual lah di Sumatera Utara ini, sehingga PDIP saya rasa perlu menaikkan rasa kepercayaan diri mereka dengan mengusung nama-nama yang mereka anggap potensial, karena apabila mencari di tataran lokal, tentunya mereka akan agak kesulitan juga ya, karena yang muncul mungkin dari sementara ini, kalau toko lokal mereka dari kader masih ada Pak Nikson Ababan ya, sehingga mungkin mereka perlu menaikkan rasa kepercayaan diri mereka untuk melawan Bobi Nasution yang dianggap sebagai bagian dari, apa dalam tanda kutip ya, musuh yang harus dihadapi, karena kan ada perbedaan jalan politik antara PDIP perjuangan dengan keluarga besar Pak Jokowi. Oke, tapi kalau misalnya memang nanti Ahok yang ditugaskan untuk dipilgup sumut Anda, membaca peluangnya melawan Bobi Nasution seberapa besar? Ya kalau kita melihat, apa namanya, pertama Sumatera Utara ini kan masyarakatnya sangat heterogen ya, dengan berbagai macam suku, yang terbesar adalah etnis Jawa, kemudian Melayu, Mandeling, Bata, dan lain sebagainya. Nah ini yang harus juga dilihat oleh PDIP sebagai sebuah tantangan bagi mereka, karena bagaimanapun karakteristik masyarakat di Sumatera Utara tentunya berbeda dengan karakteristik masyarakat di DKI Jakarta, misalnya pada masa Pak Ahok berkontestasi di sana. Nah kita bisa melihat di sini, kemudian kan banyak faktor, misalnya tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, karakteristik-karakteristik itulah yang kemudian harus dilihat sebagai sebuah tantangan. Yang kedua adalah, Pak Ahok juga tadi belum pernah berinteraksi secara langsung ya, baik secara kebijakan, baik secara politik dengan masyarakat Sumatera Utara. Bahkan kebijakan-kebijakan beliau pun tidak ada, bahkan ketika misalnya beliau menjadi komisaris pun tidak juga, bersinggungan secara langsung. Nah inilah yang kemudian menjadi tantangan bagi PDIP untuk meraih simpati masyarakat Sumatera Utara. Karena tidak mudah ya, saya rasa dengan mungkin kita tunggu saja, mungkin ada hasil survei yang mengatakan bahwa siapa yang akan menjadi kandidat paling kuat, saya rasa Bubina Sutyon, Edi Rahma Jadipun saya rasa masih leading ya, lebih unggul dari suara Pak Basuki Cahaya Pernama ya, di Sumatera Utara. Walaupun beriak mungkin secara ketokohan, dianggap tegas, mungkin ya ditanggap pemberani dan lain sebagainya, tapi kan itu belum tentu menjadi jawaban bagi penyelesaian persoalan-persoalan yang ada di Sumatera Utara. Oke, artinya kalau misalnya Ahok benar akan maju, siapa yang cocok diduetkan dengan Ahok biar bisa melawan Bobi? Masih ada nama Edi Rahma Yadi, Bang Ijek juga ada. Kalau melihat komposisi duet ya, saya rasa dari keempat nama ini sangat berat rasanya untuk kembali didudukkan di nomor 2 ya, Mbak Sindi ya. Karena kan Edi Rahma Yadi, petahana Bubina Sutyon sudah jelas dia bersikuku, ingin menjadi gubernur orang nomor 1. Nah paling memungkinkan mungkin Musa Rajeksah ya, karena dia pernah menjadi wakil gubernur. Tapi kan posisi dia Pak Musa Rajeksah sekarang adalah Ketua Golkar di Sumatera Utara, kemudian ada prestasi yang dianggap sangat baik ya, karena dia memenangkan Golkar di Sumatera Utara dengan 22 kursi, dan bahkan ada peluang mereka pun bisa mengusung kandidat sendiri ya tanpa berkoalisi. Nah ini apabila kita ingin melihat siapa kandidat-kandidat yang akan menjadi wakil dari 4 nama itu, kemungkinan kecil mereka akan saling berpasangan ya. Tapi kemungkinan kecil juga akan banyak pasangan, misalnya 4 calon yang akan bertanding misalnya, itu saya rasa sangat kecil. Paling memungkinkan 2 kandidat atau 3 kandidat yang akan bertahun di Sumatera Utara. Oke, tapi kan kalau di Partai Golkar sendiri yang dikasih surat tugas ada 2, ada Bang Ijek, ada sama Bobi juga, artinya akan salah satu diantara itu aja ya? Ya, saya rasa ini juga kan kita akan melihat ya, melihat dari Golkar sudah menyatakan bahwa mereka berasalkan hasil survei mereka, internal mereka, kemudian juga saya rasa dinamika politik ya, dinamika politik di Sumatera Utara, kemudian kepentingan-kepentingan elit-elit Golkar di Koalisi Indonesia Maju, itu sangat mempengaruhi. Dan saya rasa walaupun sudah ada surat tugas, mungkin angin sekarang agak berhembus kencak arah, Bobi Nasution mengarah ke situ. Karena bagaimanapun dengan berpindahnya Bobi ke Partai Gerindra, ini secara psikologis ada tekanan ya, tekanan psikologis kepada Golkar untuk segera menentukan siapa yang akan mereka dukung. Walaupun sebenarnya Pak Musara Jeksa juga sudah bersekuku ingin maju, tapi kan ada komunikasi-komunikasi politik yang harus dilalui, kemudian juga mekanisme Partai yang harus dilalui, sehingga saya rasa ketika surat tugas itu diberikan kepada Bobi Nasution dan Musara Jeksa, ini adalah pilihan-pilihan yang paling realistis. Dan faktanya saat ini Bobi Nasution sedang unggul ya, saya rasa ya sedang unggul dalam, apa namanya, karena beliau sekarang menjabat sebagai wali kota Medan, kemudian juga dilihat sebagai representasi dari kekuasaan saat ini, dan itu menguntungkan beliau secara hitung-hitungan politik. Anda melihatnya mungkin nggak kalau akhirnya Bobi tetap maju dari Gerindra, kemudian Ijek juga tetap maju dari Golkar, beda koalisi, mungkin nggak Anda membacanya? Kalau saya pribadi ya, melihatnya agak kecil kemungkinan ya Mbak ya, karena apa, walaupun Golkar dalam tanda kutip bisa mencalonkan sendiri, tapi untuk menjadikan sendiri kendaraan sendiri, ini kan harus ada komunikasi-komunikasi elit ya, intervensi-intervensi elit mungkin akan terjadi di situ. Makanya kita tidak bisa mengatakan bahwa PD Golkar akan bisa bermain sendiri, karena mereka berada dalam koalisi Indonesia Maju sekarang. Pembicaraan antara ketua-ketua umum juga akan menentukan ya, apakah dominasi-dominasi ini akan memberikan, intervensi-intervensi ini akan memberikan ruang bagi Musa Rajeksa untuk tetap berkompetisi melalui Golkar. Makanya saya melihat agak kecil peluang Musa Rajeksa untuk bisa maju melalui Golkar, kecuali dia mungkin berani mengambil keputusan, tapi kan itu agak berat ya, karena komunikasi-komunikasi harus tetap dibangun, dinamika-dinamika politik juga akan mempengaruhi, skema-skema politiknya akan berlangsung di Sumatera Utara. Jadi memang komunikasi tingkat elit ini akan mempengaruhi keputusan di tingkat daerah. Oke, Bang Indra, tapi kalau untuk di Sumatera Utara, untuk peta politiknya, dinamikanya sekarang gimana? Apakah koalisi yang kemarin di Pilpres juga akan berlaku lagi di Pilgop Sumut? Kemungkinan bisa saja seperti itu, tapi koalisi Indonesia maju kemungkinan besar akan bersatu kembali, dan saya melihat juga Nasdem dan PKB sepertinya sudah meluna ya, mereka bahkan mereka juga sepertinya dalam pengamatan saya, mereka cenderung mendukung Bobi Nasution dalam hal ini, walaupun belum ada statement, tapi komunikasi-komunikasi politik yang kita lihat dengan bahas mereka tidak mengeluarkan statement apapun saat ini, mereka sepertinya punya kecenderungan akan bergabung ya. Begitu juga dengan mungkin partai-partai lain seperti, mungkin bahkan ketika kita agak, ini juga ya, agak melihat bahwa Bobi pun melalui perwakilannya mengambil formulir juga di Partai Keadilan Sejahtera. Nah, dengan perhitungan-perhitungan seperti itu, maka apabila mereka betul-betul mendukung Bobi Nasution, ini kan menjadi suara mayoritas di parlemen. Dan apabila ada Golkar di situ dengan 22 kursi, ini akan lebih besar lagi. Makanya kecenderungannya akan ada dua kandidat yang akan bertarung. Dengan catatan, PDIP juga akan mengusung kandidat mereka sendiri. Seperti itu, Mbak. Bang Indra, kita kan tahu tiga besar di sumut itu, satunya Golkar, ketiga Gerindra, tengah-tengah PDIP. Kalau tadi kata Bang Indra, kayaknya PKB Nasdem juga mulai melunak deh ke arah Bobi. Kalau mayoritas semua mendukung Bobi, PDIP kuatkah melawan koalisi itu? Ya, kita berkaca dari beberapa sejarah perpolitikan ya, di Sumatera Utara, ketika PKD langsung ya, ada calon-calon gubernur yang muncul dari bawah, dari atas seperti FND Simbolun di 2013, kemudian Mas Yarat ada di 2018, semuanya belum bisa mengalahkan calon-calon lokal, seperti itu, tokoh-tokoh lokal. Nah, ditambah lagi beberapa faktor yang membuat Bobi sangat kuat saat ini, karena memang prestasi beliau mungkin ada berapa hal pembangunan infrastruktur beliau di Sumatera, di Kota Medan ini, saya rasa cukup membanggakan ya, sehingga bisa diviralkan, kemudian bisa menjadi bukti keserusan beliau misalnya, kemudian juga beliau kan juga, jangan dilupakan menantunya Presiden Jokowi yang sedang bersekuasa saat ini, kemudian ketika beliau mengambil keputusan masuk di Rindra, itu patahnya Presiden Prabowo nanti, sehingga itu perhitungan-perhitungannya yang harus dilihat. Nah, apakah persoalannya PDIP mampu atau tidak, kita akan melihat seperti petanya, loyalis-loyalis PDIP mungkin akan berhadapan dengan loyalis-loyalisnya Presiden Jokowi, ataupun mereka dulu yang berhadapan dengan dalam pemilihan Presiden dan Legislatif. Oke, Mbak Indra, artinya kalau siapapun nanti yang maju kita anggap, Bobi, Ahok, kemudian ada Ijek dan juga Edi Rahmayadi, apa PR yang harus mereka perhatikan untuk menggayat hati warga Sumut? Ya, kalau sebenarnya banyak persoalan di Sumatera Utara ini ya Mbak Sindi ya, misalnya seperti infrastruktur ya, infrastruktur ini bukan sesuatu yang baru lagi, terkait dengan isu-isu infrastruktur, misalnya terkait dengan jalan provinsi ya, yang selalunya mengalami kendala, kemudian yang paling penting adalah persoalan-persoalan koordinasi antara pemerintah provinsi dengan daerah. Nah, selama ini ya kita bisa melihat beberapa tahun yang lalu terkadang ada terkendala komunikasi antara pimpinan gubernur dengan pimpinan daerah, bahkan mungkin waktu itu Pak Edi juga berkonflik kan dengan beberapa bupati. Nah, persoalannya adalah pembangunan, kemudian juga adalah persoalan korupsi ya, korupsi yang selalunya menjadikan Sumatera Utara ini sebagai daerah yang sangat rawan ya, terkait dengan korupsi. Nah, itu tantangan-tantangan berat. Makanya masyarakat mungkin apabila nanti memilih, mereka cenderung akan melihat siapa sih kandidat-kandidat yang bisa lebih meyakinkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan Sumatera Utara, persoalan ekonomi, kesejahteraan masyarakat. Walaupun dalam beberapa tahun belakangan ini tingkat kemiskinan juga turun, pengangguran juga turun, tapi itu adalah tantangan-tantangan yang cukup berat. Karena bagaimanapun apabila terjadi, apabila salah memilih pemimpin juga berbahaya bagi Sumatera Utara. Baik, kita lihat nanti siapa saja akhir. Siapa saja akhirnya maju, apakah PDP jadi menurunkan Basuki Caya Purnama? Terima kasih Bang Indrao Fauzan, pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara. Saya selalu Bang.